Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jelajah Bantul, salam pesona Indonesia Senang sekali saya Rani Albani bisa hadir untuk Anda Di podcast perdana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Sobat Jelajah Bantul, sektor pariwisata Baru saja terbangun dari tidur polasnya selama masa pandemi Dan sektor ini harus bangkit Mengingat sektor pariwisata digadang sebagai bidang yang dipercaya Mampu mebangkitkan perekonomian masyarakat secara signifikan Dan luar biasa pada edisi perdana kali ini hadir bersama saya Narasumber yang akan saya langsung sampah untuk Anda Yang pertama Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Musli Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam, selamat siang semuanya Sobat Jelajah Bantul, dimanapun Anda berada Ini Nganyari Podcast Oke Lama gak jalan-jalan pasti, Maya Dan yang kedua, hadir juga bersama saya Narasumber Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Bendoro, semoga sehat selalu Sehat selalu pastinya Apalagi sekarang pariwisata udah mulai naik, semuanya udah pada senyum Udah pada senyum, udah mulai bangkit lagi Jogja udah macet lagi Betul Artinya ini teman-teman pariwisata mulai bangkit lagi, mulai bersemangat lagi Gusti ya Ya pasti teman-teman di Dinas Pariwisata Bantul semuanya sudah senyum Oke Nah, tentang bagaimana obrolan kita nanti Sobat Jelajah Bantul, pastikan Anda tetap simpan obrolan kami pada kesempatan kali ini Tapi, kita saksikan dulu visual profil pariwisata Bantul semuanya Pertama Selalu menjaga harmoni indah alamnya Kayak tak terkira, tak henti Menjunjung tinggi hebat budayanya Ini bantul kita Selaras kata perbuatan setiwa langkah Dan tujuan kita Namai sejahtera Kembali dan kembaliku kesini Sejauh apapun langkah kaki ini Bantul ku, bantul ku, jauh tak manisari Sejauhkan hatimu Dan teduhkan jiwamu Harmoni alam dan budaya Selalu menjaga harmoni indah alamnya Kaya tak terkira Tak henti Menjunjung tinggi hebat budayanya Ini bantul kita Kita jaga alamnya Juga budayanya selamanya Tak termilai Untuk semuanya Kembali dan kembaliku kesini Sejauh tak terkira Sejauh apapun langkah kaki Ini bantul ku, bantul ku, bantul ku, jauh tak manisari Setelah apapun langkah kaki Setelah hatimu Dan teduhkan jiwamu Harmoni alam dan budaya Harmoni alam dan budaya Harmoni alam dan budaya Harmoni alam dan budaya Baik sobat jelajah bantul Masih bersama kami di podcast Dinas Pariwisata Bantul Dan yang pertama Saya akan langsung sapa untuk Anda Pak Bupati Bantul sudah mulai tersenyum lagi Kayaknya kasusnya juga sudah mulai turun ya Pak ya Alhamdulillah Ini sudah mulai Bahkan tempoh hari sempat nol Tidak ada satupun orang bantul Yang diisolasi Ya ini beberapa hari nol, satu, nol, satu Ini kan luandai Dan ini trennya terus begitu Nah mudah-mudahan ini akan menjadi nol terus Akhirnya pandemi menjadi endemi Kalau sudah endemi Seluruh kebijakan tentang pariwisata, industri Ini akan sepenuhnya berada di kita Di pemerintah daerah Artinya Mbak Tol sudah siap menerima kunjungan wisatawan? Siap, siap gerak Siap, siap menggulang lagi Pokoknya monggo aja gitu ya Iya, karena Kemarin saja Waktu hari-hari muti kemarin Itu saya lihat Apa Penjajah kuliner di Parang Trites itu Semuanya sumerina Semuanya tersenyum Bakul-bakul, bakso, cilok, dan lain sebagainya Itu semuanya sumerina Ini mencerminkan bahwa Masa depan pariwisata dan ekonomi di Kabupaten Bantul Dengan melandainya pandemi ini Semakin baik dan semakin memiliki masa depan yang cerah Oke, tapi bicara tentang pariwisata Ini bukan saja terkait tentang bagaimana akan kunjungan tinggi Kemudian memberikan kontribusi untuk PAD dan lain-lain Tapi tentunya sektor pariwisata ini Imbasnya luar biasa Termasuk bagaimana Pemerintah daerah Membangun banyak sektor Termasuk juga bagaimana sektor pariwisata ini Mampu keterkaitan dengan Kelestarian alam, budaya Kemudian pembukaan lapangan pekerjaan tentu Sangat bersinergi Nah, kebijakan komunitas daerah sendiri bagaimana ini Pak? Ya, kata kuncinya adalah Sustainibilitas Sustainability Ini adalah kata kunci pembangunan Zaman now Itu sustainability Artinya Kita harus selalu mempertimbangkan Keberlangsungan, keberlanjutan Seluruh aktivitas apapun Industri, pertanian Apalagi pariwisata Jangan sampai booming hanya sesaat Karena alamnya rusak Nah, karenanya Faktor keberlangsungan ini Harus terus kita pertimbangkan Sehingga dinas pariwisata Dan stakeholder yang terkait Itu jangan sampai Aktivitas pariwisata itu Hanya sekejap Karena rusaknya lingkungan Menjadi tidak menarik lagi Satu itu Lalu yang kedua Kita tidak sekedar Mendorong pariwisata itu Banyaknya kunjungan Tapi Kualitas pariwisata itu Hari ini menjadi Menjadi tema baru Pengembangan pariwisata Bukan sekedar Banyaknya kunjungan Tetapi yang berkualitas Sehingga punya kesan kuat Bagi para wisatawan Untuk kembali lagi Dan kembali-kembali lagi Datang ke Kabupaten Bantul Nah Tentu ini Membutuhkan Kekompakan kita Antara pemerintah Stakeholder Pelaku Usaha pariwisata Ini harus kompak Jadi Kekompakan Antara pemerintah Dengan masyarakat Masyarakatnya Hari ini adalah Salah satu kunci penting Bagi pengembangan Pariwisata Dan ekonomi Seluruh stakeholder Termasuk juga Badan promosi Oh iya Kunci Mumpung ada Gusti Bendoro Boleh diceritakan Gebrakan apa sih Yang dilakukan oleh Badan promosi Mengingat Kemarin habis tidur bareng Tidur bareng Sekarang kita terbangun Kita terbangun Dari tidur pula Selama pandemi Mati suri Sekarang kita sudah Mulai bangkit lagi Trombosan apa yang mungkin Dilakukan oleh Badan promosi Gusti Iya Nah jadi Memang Tadi betul sekali Dengan kata Pak Bupati Bahwa memang Jogja ini Kita menuju Ke namanya Sustainability Tourism Dimana kita Mulai mengarah Kepada Responsible Cultural Tourism Nah tentunya Kalau kita membahas Pariwisata Yang berkelanjutan Itu kan Tidak hanya Membahas Gimana caranya Mengupgrade Tempat wisatanya Tetapi kita juga Membahas Sampah yang Diproduksi Oleh pariwisata Itu juga harus Ada solusinya Nah tentunya Adalah yang kita Bahas tadi Betul sekali Kata Pak Bupati Bahwa Kita sedang Mencoba Untuk Menjadikan Jogja Sebagai destinasi Yang memang Nyaman Dikunjungi Dikunjungi wisatawan Tetapi Juga nyaman Bagi masyarakatnya Untuk didatangi wisatawan Gitu ya Jadi Dua-dua sisi Jadi jangan sampai Nanti pada waktu Pariwisata sudah Mencapai puncak Gitu ya Itu wisatawan Masyarakatnya sudah Menolak wisatawan Karena Dampak negatifnya Terhadap alam Dan tentunya Masyarakatnya sendiri Nah Dengan demikian Memang kita sedang Bersinergi terus nih Dengan para Industri Stakeholders Tentunya Kemarin sebelum Lebaran Kita semua Menantangani Nota kesepahaman Dari Dari Badan promosi Dari gubernur Dari gerakan Dari GIPI Gabungan industri Lalu dengan Dinas pariwisata Semua kabupaten Kota Itu dengan Kepolisian juga Untuk Mengatakan bahwa Oke Jogja harus menuju Kepada responsible tourism Nah Dengan demikian Ini menjadi Suatu Gerakan Awal Gitu ya Untuk menuju Nanti yang dibilang Tadi Pak Bupati Adalah quality tourism Quality tourism itu Tidak harus mahal kok Yang penting Wisatawan datang Itu bisa kembali Dengan experience Yang lebih Jadi kita menghadirkan Travel experience Yang lebih Di Jogja Bukan berarti kita Terus mahal Quality tourism itu Tidak equal kepada mahal Tetapi bagaimana Mereka bisa Lebih membawa Experience yang lebih Gitu ya Sesuatu yang diceritakan Yang lebih Gitu Ada Apa ya Value yang lebih Yang bisa dirasakan Oleh para Traveler gitu Betul Karena kalau hanya Spot yang indah Itu hanya berakhir Dengan di instagram mereka Lalu lupa Tapi kalau ada Travel experience Itu mereka akan Menceritakan Oh kemarin Aku ke lokasi ini Ternyata disana Ramah-ramah banget Ada tariannya Dan lain sebagainya Jadi intangible Aspek itu Yang harus kita Coba Bangun Kembali Gitu ya Sehingga Ketuk tularnya itu Lebih Lebih kepada Culture kita Gitu Bukan kepada Tempat selfie nya Tapi bagaimana Dengan Intangible aspeknya itu Nah ini Ini PR kita bersama Gitu ya Karena Kalau tempat selfie Dimana-mana itu Ada Tapi intangible aspeknya itu Yang akan selalu Ada di Jogja Begitu Gak hanya berakhir Sekali foto Besok gak datang lagi Betul Intangible aspek itu Yang bikin mereka Datang lagi Datang lagi Istilahnya kangen Jogja Gitu kan Karena memang Jogja Terbuat dari Sekeping rindu Oke Baik Kembali ke Pak Halim Tadi Pak Halim Mengatakan Sustainability Apa namanya Mengingat kemarin Sempet Ini yang menjadi Keluhan teman-teman Di lapangan Gitu kan Karena tertidurnya Mungkin kepanjangan Gitu kan Sehingga banyak Destinasi yang dikelola Oleh masyarakat ini Nosew Rusak Karena pemeliharaannya Juga butuh biaya Sempatnya gak ada Kunjungan wisata Nah mungkin ada Perhatian khusus nih Pak Buat Dari pemerintah daerah Mungkin Terhadap Destinasi yang mungkin Perlu di nilai Yang paling mengganggu kita Hari ini kan Urusan sampah ya Maka Program Bantul bersama Bersih sampah Tahun 2025 Ini harus kita percepat Caranya Sampah harus selesai Di desa Di kelurahan Kelurahan-kelurahan Agar membuat Instalasi pengolahan Sendiri Secara Ramah lingkungan Dengan cara Memilah Kita sudah Mendatangkan Beberapa Off-taker Sampah Yang mampu Dan mau Membeli sampah-sampah Yang sudah terpilah Plastik Jika dipilah Itu ada yang mau beli Kertas Ada yang mau membeli Pecahan kaca Itu ada yang mau Membeli Karena kaca itu Nanti akan Didaur ulang Dijadikan Apa namanya Jenang Kaca Itu ya Terus dicetak Menjadi kaca lagi Demikian pula Sisa makanan Sisa makanan Ini harus disendirikan Untuk pakan Peternakan Magot Jadi kalau Sampah-sampah Ini terpilah Itu semuanya Masih bernilai Ekonomi Tinggi Nah Ini yang Harus kita Percepat Cuma ini Soal budaya Memilah Sampah Sukur bisa Sejak dari Rumah tangga Itu luar biasa Kalau misalnya Sekitar 300 ribu Rumah tangga Di Bantul Itu punya Kemampuan Untuk memilah Sejak dari Rumah tangga Sesungguhnya Ini sederhana Ya Kertas Disendirikan Pasti Disendirikan Sisa makanan Ditumpahin Di satu Tong tersendiri Ini kan secara Teori kan mudah Itu Tetapi prakteknya Sesederhana Ini pun Itu tidak mudah Karena ini Soal budaya Maka Membangun budaya Memilah Sampah Itu memang Butuh proses Tetapi Hari ini Sudah Banyak Kelurahan Kelurahan Itu yang Memulai Membangun Instalasi Pemilahan Sampah Ini otomatis Akan Mengurangi Setoran Sampah Kepiungan Dan Sekaligus Akan Mengurangi Sampah Yang berserakan Di Objek-objek Wisata Karena Sampah Itu ada Harganya Ada Ada nilai Ekonominya Jadi Kita Membersihkan Sampah Itu Bukan Hanya Sekedar Urusan Estetika Keindahan Semata Tetapi Ekonomi Dikumpulin Aja Sehingga Apa Kita Menemukan Sumber daya Ekonomi Baru Yaitu Sampah Yang sudah Terpilah Nah Ini Kita Kita Sudah Mengirim Beberapa Alat Pengolah Sampah Di Objek-objek Wisata Dan Ini Menjadi Salah Satu Cara Kita Yang Penting Sekali Agar Objek-objek Wisata Kita Tidak Kumus Bersih Para Wisatawan Juga Nyaman Sehingga Ini Akan Meningkatkan Apa Ya Nilai Apa Tadi Intangible Dan Experience Jadi Bagaimana Membuat Objek Wisata Kita Ini Berkesan Dan Wisatawan Punya Experience Maka Kita Harus Menciptakan Apa Ya Odo-odo Itu Apa Ya Bos Indonesia Ini Odo-odo Ya Inovasi 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 Caper Kita Harus Caper Harus Cari Perhatian Atau Curhat Mencuri Perhatian Curhat Mencuri Perhatian Kepada Wisatawan Sehingga Para pelaku Wisata Di Objek-objek Wisata Ini Memang Harus Terus Menerus Diberikan Bahan Untuk Caper Itu Tadi Apalagi Ya Wodo Pemeneh Setelah Ini Apalagi Berinovasi Supaya Mereka Datang Lagi Karena Memang Ada Hal Yang Diperbarui Terus Menerus Jadi Ini Memang Harus Ada Tim Pemikir Harus Ada Tim Kreatif Ya Pokoknya Dia Pokoknya Di Dalam Kamar Suruh Mikir Terus Dikasih Makanan Terus Suruh Mikir Untuk Membuat Inovasi Inovasi Yang Berkelanjutan Oke Baik Sebelum Kita lanjut Pak Halim Juga Gosti Bendoro Dan Juga Sahabat Jelajah Bantul Kita Saksikan Lagi Visual Tentang Potensi Pariwisata Kapupaten Bantul Berikut ini Bantul Sebuah Harmonisasi Alam Dan Budaya Tersaji Dalam Setiap Bisikan Anginnya Serta Cantiknya Paras Menyejukkan Mata Mahakarya Warisan Para Leluhur Membuat Siapapun Terpesona Dan Ingin Berjengkrama Senubari Berdetak Seiring Adrenalin Menyeruak Bersama Deburan Ombar Dalam Jiwa Tertajap Kuat Mengingat Sang Kuasa Ungkapan Syukur Atas Nikmat Indah Alamnya Dan Dari Alam Pulalah Tersaji Seporsi Kuliner Tradisional Untuk Jiwa Jiwa Lampan Dan Dahaga Sebuah Rangkaian Simfoni Hastakarya Tercipta Lewat Jemari Tangan Indah Bersama Cantik Yang Merupang Melukis Indah Budaya Teradab Mataram Bantul Kini Saatnya Engkau Terjaga Oleh Kami Para Penghuni Bangsa Untuk Senantiasa Menyiramkan Hijau Pada Setiap Pahatan Bukit Yang Membelah Langit Menuju Senja Menggenggam Cakawala Lalu Kabarkan Pada Dunia Bantul Merindumu Untuk Datang Dan Berbagi Cerita Ya Kembali Sama Jelajah Bantul Masih Dibincang Bincang Seputar Pariwisata Gusti Bicara Tentang Promosi Kalau Bicara Tentang Promosi Kan Positioning Harus Jelas Kalau Bantul Sendiri Positioning Di Antara Destinasi Lain Seperti Apa Kalau Bantul Itu Luar Biasa Jadi Memang Sudah Segalanya Sudah Ada Di Bantul Jadi Dari Gumuk Pasir Yang Cuman Ada Tiga Di Southeast Asia Di Dunia Ini Memang Menjadi Positioning Yang Kuat Dengan Pantainya Yang Penuh Dengan Budaya Dan Sebagainya Tentu Gunung Kidut Klon Progo Juga Punya Pantai Tetapi Pantai Di Jogja Ini Kan Berbeda Berbeda Punya Karakteristik Masing Masing Nah Jadi Terutama Dengan Adanya Nanti Sumbu Filosofi Yang Memang Ini Sumbu Filosofi Ini Kan Lagi Digaungkan Di D.R.S. Mojakarta Dari Mana Dari Nanti Tugu Sampai Panggung Kerapia Panggung Kerapia Ini Lokasinya Juga Ada Di Bantul Tentunya Ada Imogiri Yang Ada Korelasinya Dengan Kraton Dan Sebagainya Jadi Secara Pariwisata Budayanya Sudah cukup Kuat Sekali Kalau Dibantul Nah Ini Karena Keberagamannya Ini Tinggal Nanti Tinggal Pilih Aja Destinasi Yang Sesuai Itu Seperti Apa Dan Saya Rasa Bantul Luar Biasa Sekali Nah Bicara Tentang Harmonisasi Alam Dan Budaya Ini Kembali Kepabup Bantul Seperti Tagline The Harmony Of Nature And Culture Dan Sebentar Lagi JJLS Sudah Mulai Operasional Sudah Mulai Dibuka Untuk Ini Pasti Bantul Harus Punya Strategi Supaya Nanti Bagaimana Para Wisatawan Ini Bisa Ditangkap Di Bantul Jadi Bantul Ini Kan Kabupaten Yang Unggul Di Tiga Hal Industri Pertanian Pariwisata Sehingga Gerak Ekonomi Dibantul Itu Didominasi Oleh Tiga Sektor Ini Dan Pariwisata Ini Semakin Apa Menyundul Semakin Menyundul Sektor Sektor Ekonomi Yang Lain Artinya PDRB Bidang Pariwisata Sektor Pariwisata Itu Semakin Naik Naik Terus Lima Tahun Yang Lalu Pariwisata Itu Paling Ranking Tujuh Sekarang Sudah Ranking Tiga Nah Dengan Gambaran Seperti itu Berarti kan Kita yakini Bahwa Pariwisata Dibantul Itu Punya Potensi Besar Bukti Kalau Punya Potensi PDRB PDRB Sektor Pariwisata Itu Naik Terus Nah Karenanya Dengan Adanya Jalur Lintas Selatan Yang Akhirnya Nanti Dibuka Ini kan Potensi Wisatawan Itu Semakin Besar Kita Harus Menangkap Apa Menyediakan Fasilitas Bagi Wisatawan Yang Melintasi Itu Untuk Menikmati Keindahan Bantul Karenanya Pantai Selatan Itu Menjadi Satu Kawasan Yang Sangat Strategis Untuk Kita Kembangkan Sebagai Destinasi Wisata Yang Calon-calon Wisatawannya Itu Sudah ada Hilir mudik Setiap hari Setiap hari Sudah hilir mudik Wisatawan Itu kan Orang Jadi Orangnya Itu Sudah Tersedia Tinggal Kita harus Caper Itu tadi Harus Cari Perhatian Sehingga Dia Belok Ke Destinasi Wisata Itu Saya Membayangkan Itu nanti Ribuan Orang Setiap Hari Dari Dan Ke Bandara Nah Makanya Pantai Selatan Kabupaten Bantul Ini Adalah Pantai Yang Legend Legend Pantai Yang Legend Terbukti Mulai Parang Tritis Sampai Pantai Kuaru Itu Trenya Naik Terus Dikunjungi Oleh Masyarakat Memang Terutama Parang Tritis Nah Tetapi Kan Itu Nanti Bisa Kita Rekomendasikan Para Wisatawan Untuk Mengunjungi Pantai Pantai Yang Lain Tetapi Memang Harus Kita Siapkan Atraksinya Kita Siapkan Amenitinya Kita Siapkan Aksesnya Sehingga Ini Memudahkan Wisatawan Bisa Berkunjung Ke Pantai Yang Lain Selain Parang Tritis Nah Tadi kan Bahwa Wisatawan Ini Hilir Mudik Pastinya Kita Pengen Bahwa Lang Of Stay Semakin Naik Artinya Orang Gak Dateng Kemudian Pergi Datang Pergi Harapannya Nanti Lama Tinggal Di Sini Khususnya Bantul Karena Selama Ini Kebanyakan Kebantul Cuma Datang Di Sana Di Tetangga Mungkin Perlu Perhatian Khusus Bagaimana Nanti Para Wisatawan Biar Lama Tinggal Di Bantul Khusususnya Bisa Dinaikan Sebenarnya Potensial Sekali Hanya saja Memang Kebiasaan Wisatawan Itu Seperti Itu Tidak Dipungkirin Memang Yang Menjadi Titik Saya rasa Ini Semua Negara Juga Punya Yang Menjadi Ikon Itu Satu Titik Yang Memang Saya Sebut Aja Malioboro Memang Masih Jadi Magnet Utama Tetapi Tidak Dipungkirin Bahwa Kita Juga Harus Mulai Menarik Wisatawan Ke Kabupaten Kabupaten Kalau Tidak Saya Keluar Rumah Aja Udah Mendingan Di Rumah Aja Kalau Weekend Karena Mau Keluar Rumah Aja Udah 45 Menit Sendiri Untuk Menerobos Titik Nol Nah Bagaimana Nanti Kabupaten Kabupaten Ini Memiliki Infrastruktur Yang Cukup Kuat Dan Juga Atraksi Yang Cukup Kuat Untuk Menahan Mereka Paling Tidak Satu Malam Ada Disini Nah Tadi Pak Bupati Bicara Masalah Tadi Pantai Nah Pantai Di Bantul Ini kan Luar Biasa Sekali Dan Banyak Sekali Sebenarnya Nah Tinggal Bagaimana Nanti Tiap Pantai Tersebut Punya Desain Khusus Masing-masing Apa Yang Diberikan Hadir Di Tiap Pantai Tersebut Itu Berbeda Jadi Memang Misalnya Ada Pantai Yang Khusus Untuk Budaya Religius Misalnya Di Parang Khusumo Untuk Spiritual Untuk Parang Tritis Nanti Yang Memang Ramah Anak Misalnya Nanti Ada Yang Memang Pantai Khusus Untuk Dewasa Mungkin Jadi Atraksi Yang Disitu Juga Dewasa Nanti Ada Juga Ada Satu Pantai Yang Memang Disitu Eco Friendly Jadi Disitu Tidak Ada Plastik Tidak Ada Tiket Sobekan Jadi Semuanya Memang Disitu Konservasi Jadi Memang Nanti Yang Disitu Hadir Disitu Pun Istilahnya Vegan Gitu Misalnya Jadi Ada Kelompok Masing Masing Jadi Walaupun Di pinggir Pantai Tapi Tidak Ada Ikan Yang Dijual Disitu Jadi Istilahnya Itu Juga Bisa Menjadi Ini Ini Inovasi Ini Yang Memang Dibutuhkan Di Tiap Pantai Sehingga Mereka Bilang Aku Kemarin Sudah Ke Pantai Parang Tritis Aku Tidak Nyo Ke Pantai Yang Lainnya Gitu Ya Sehingga Mereka Belang Oh Ternyata Disini Beda Loh Sama Yang Di Parang Tritis Dan Segala Macam Ini Memang Bisa Ada Sekat Batasan Dan Ini Tentunya Dari Kebijakan Dari Bantul Juga Nah Tentunya Kita Harus Melihat Bahwa Prospek Kedepannya Nanti Wisatawan Kita Target Market Adalah Generasi Z Dimana Generasi Millenial Seperti Saya Senior Jadi Saya Millenial Senior Tapi Kalau Dari Wajah Masih Bisa Anak SMA Gitu Ya Nah Tapi Generasi Seperti Saya Ini Sudah Punya Anak Tentunya Kami Akan Mengajak Kepada Yang Ramah Anak Dan Sebagainya Tapi Kalau Generasi Z Ini Masih Banyak Yang Single Mereka Baru Selesai Sekolah Itu Malah Mereka Bisa Dibilang Ekonominya Itu Uangnya Turah Turah Sebagainya Sedangkan Generasi Z Ini Generasi Yang Senengnya Hilang Healing Jadi Masuk Dua Minggi Terus Hilang Gitu Wah Hilang Untuk Healing Gitu Ya Dan Mereka Itu Punya Spend Money Yang Lebih Karena Mereka Masih Single Mereka Baru Punya Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Jadi Mereka Yang Modelnya Ngopi Nongkrong Ngongko Punya Waktu Yang Luang Tetapi Mereka Spend Money Yang Lebih Nah Ini Memang Harus Diwadahin Jadi Satu Karena Mereka Belum Tentu Bisa Untuk Bersama Sama Di Pantai Yang Ramah Anak Tadi Gitu Karena Mereka Maunya Yang Tenang Dan Sebagainya Sedangkan Anak Anak Lari Lari Dan Sebagainya Nah Ini Yang Memang Harus Bisa Diakomodasi Dibantul Jadi Kita Harus Mulai Banyak Questionnaire Kepada Tenggi Atau Yang Cari Obrolan Promo Sebenarnya Mereka Spend Money Tinggi Tetapi Kalau Ada Promo Mereka Pasti Kejar Oke Nah Ini Gitu Saya Rasa Kalau Promo Dari Saya Sampai Cari Hot Dile Promo Gitu Betul Tetapi Mereka Generasi Z Ini Banyak Research Bahwa Mengatakan Mereka Walaupun Punya Spend Money Tinggi Mereka Selalu Mencari Promo Liburan Sehingga Mereka Bisa Minggu Depannya Liburan Lagi Gitu Kalau Kita Generasi Saya Gitu Dimana Saya Sudah Punya Anak Tentunya Saya Menabung Dulu Untuk Saya Spend Begitu Saya Spend Itu Benar-benar Saya Habiskan Nanti Nabung Lagi Dalam Jangka Panjang Sedangkan Generasi Z Ini Di Iret Supaya Minggu Depan Mereka Bisa Pergi Lagi Minggu Depan Mereka Bisa Banyak Staycation Ternyata Paket Promo Yang Mereka Hilangnya Dulu Untuk Healing Siapa Tadi Yang Masalah Layak Anak Ini Dari Pak Bupati Mungkin Butuh Kebijakan Khusus Terkait Bagaimana Sektor Pariwisata Ini Termasuk Di Beberapa Titik Mungkin Memperhatikan Faktor Ramah Anak Anak Kalau Dibantul Ini Sedang Menjadi Tema Pembangunan Kita Dalam Misi Kelima Kita Kita Ingin Mewujudkan Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak Itu Ternyata Banyak Hal Yang Kita Harus Memenuhi Intinya Adalah Seluruh Gerak Kehidupan Kita Di Kabupaten Bantul Itu Memberikan Hak Anak Secara Memadai Di Sekolah Anak 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 Juga Harus Mendapatkan Haknya Hak Aman Hak Dari Bullying Teman Teman Termasuk Itu Kemudian Dipuskesmas Adakah Fasilitas Untuk Anak Termasuk Di Objek Objek Wisata Intinya Anak Anak Itu Harus Kita Lindungi Dari Segala Hal Yang Merusak Baik Badannya Maupun Jiwanya Termasuk Misalnya Di Objek Objek Wisata Yang Memiliki Apa Namanya Topografi Berteping Teping Itu Juga Harus Aman Dari Anak Anak Kemudian Atraksi Atraksi Yang Ada Di Sana Juga Harus Layak Anak Artinya Bukan Hanya Layak Dewasa Saja Tetapi Anak Anak Ini Harus Dilindungi Jiwanya Dilindungi Mentalitasnya Sehingga Atraksi Atraksi Pun Ini Juga Harus Kita Lihat Apakah Atraksi Itu Layak Anak Apa Tidak Dan Yang Tidak Kala Penting Tentu Safety Keamanan Untuk Anak Anak Nah Ini Memang Menjadi BR Kita Bagaimana Kita Nanti Masing-masing Objek Itu Kita Identifikasi Sejauh Mana Objek Objek Ini Memenuhi Apa Namanya Asas Layak Anak Itu Tadi Keamanannya Atraksinya Itu Sehingga Anak-anak Kita Anak-anak Indonesia Yang Berwisata Di objek-objek Wisata Di Bantul Itu Mendapatkan Experience Yang Layak Untuk Anak Bantul Bantul Sudah Siap Untuk Itu Pak Ya Ini Kan Kita Targetkan 2024 Bantul Harus Mencapai Kabupaten Layak Anak Itu Kan Ada Hari ini Kita Masih Mat Kemudian Kemudian Tahun 2022 Ini Mudah-mudahan Nanti Menjadi Nindia Setelah Nindia Utama Di tahun 2023 Di tahun 2024 KLA Kabupaten Layak Anak Memang Banyak Sekali Yang harus Kita Kejar Untuk Kita Penuhi Apa Namanya Koridor Apa-apa Istilahnya Persyaratan Persyaratan Indikator 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 Untuk Mencapai Kabupaten Layak Anak Oke Semoga Nanti Sekiranya Tercapai Bapak Dari Sektor Pariwisata Bisa Menjadi Bagian Yang Bisa Mendukung Itu Kembali Khusdi Benuro Bicara Tentang Promosi Bicara Tentang Promosi Apalagi Sektor Pariwisata Kita Kan Nggak Bisa Egois Artinya Hei Wisatawan Kamu Datangnya Kebantu Aja Pasti Butuh Kolaborasi Dengan Beberapa Pihak Berkait Termasuk Para Tetangga Bagaimana Ini Itu Tugas Saya Memang Disitu Jadi Bagaimana Saya Bisa Dan Saya Menjadi Tugas Utama Saya Adalah Mensinergikan Seluruh Pariwisata Di Daerah Semen Jakarta Tentunya Juga Dengan Profesi Tetangga Juga Bagaimana Karena Kalau Dibilang Pariwisata Itu Borderless Kita Tidak Bisa Juga Menghalangi Mereka Untuk Yaudah Tinggalnya Tidak Dibantul Misalnya Atau Tinggal Dimana Dan Sebagainya Karena Pariwisata Itu Borderless Bagaimana Cara Mereka Bisa Mengefisiensikan Waktunya Mereka Itu Untuk Kena Kesemua Wilayah Yang Ada Di Daerah Semen Jakarta Nah Itu Dimana Kita Bersinergi Mencoba Untuk Bersinergi Terutama Yang Sedang Kita Sedang Promosikan Adalah Memang Sumbu Filosofi Nah Sumbu Filosofi Ini Memang Mayoritas Ada Di Kota Jogja Tetapi Ujung Ujung Ini Ada Di Sleman Dan Di Bantul Nah Ini Bagaimana Caranya Kita Bisa Mencinergikan Dari Tiga Dua Kabupaten Dan Satu Kota Ini Untuk Ayo Promosi Bersama Sama Sehingga Nanti Semuanya Itu Di Area Situ Itu Bisa Terkena Dampaknya Yang Secara Positif Dan Juga Bisa Berpromosi Bersama Mengangkat Jogja Karena Sekarang Kalau Kita Membahas Tentang Borobudur Dan Prambanan Itu Sudah Sudah Promosi Kita Yang Kemarin Gitu Kan Nah Promosi Yang Akan Datang Adalah Sumbu Filosofi Karena Tetangga Tetangga Yang Lain Gak Punya Sumbu Filosofi Yang Punya Cuman Jogja Dan Ini Magnet Tapi Jadi Asosiasi Yang Lain Sehingga Ini Menjadi Magnet Utamanya Untuk Datang Ke Jogja Yaitu Sumbu Filosofi Begitu Karena Ini Hanya Kita Yang Punya Betul Baik Menarik Sekali Kita Pada Kesempatan Kali Ini Pak Halim Juga Gusti Pendoro Namun Keterbatasan Durasi Lagi-lagi Menjadi Kendala Tapi Sebelum Closing Ada Sesuatu Yang Disampaikan Lebih dahulu Pak Kita Harus Semakin Pekah Terhadap Pengembangan Pariwisata Karena Berkembangnya Selera Manusia Manusia Tentu Memiliki Selera Dan Selera Itu Terus Menerus Berubah Orang Sekarang Lebih Mudah Busan Karena Kebosanan Manusia Itulah Maka Diperlukan Inovasi Supaya Orang Tidak Kebosan Terobati Dengan Inovasi Maka Kata Kuncinya Adalah Inovasi Inovasi Dan Inovasi Inovasi Kita Pegang Kuncinya Inovasi Gesti Closing Statement Siap Tadi Kembali Lagi Kepada Responsible Tourism Cultural Destination Bagaimana Wisatawan Itu Nyaman Datang Ke Jogja Dan Masyarakat Jogja Nyaman Didatangi Wisatawan Tentunya Kalau Kita Membahas Itu Sangat Besar Tidak Hanya Perihal Dampak Negatif Yang Dihasilkan Oleh Pariwisata Yang Kita Harus Tekan Tadi Juga Ramah Anak Dan Tentu Juga Bagaimana Rekan 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 Difabel Bisa Juga Kita Sinergikan Untuk Mendapatkan Tempat Pekerjaan Di Dunia Hospitality Baik Baik Terima kasih Hadirnya Gusti Bundoro Ini Luar biasa Memberikan Semangat Baru Bagi Teman-teman Pariwisata Juga Pak Bupati Bapak Abdul Halimusli Terima kasih Terima kasih Untuk Inspirasi Pada hari ini Dan Juga Sabah Jelajah Bantul Demikian Bincang-bincang Kami Bersama Bupati Bantul Bapak Haji Abdul Halimusli Juga Gusti Kanyaratu Bendoro Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Isimau Yogyakarta Kami Tunggu Hadirnya Anda Di Bantul The Harmony Of Nature And Culture Salam Pesuna Indonesia Was Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh